Halo Fitness Manium, selamat datang di Dunia Adirai. Kali ini kita akan latihan bareng Smith Machine. Ini namanya Smith Machine. Jadi dia sama seperti free weights juga, seperti squat rack sebenarnya. Cuma dia ada iketannya nih, di sini. Kebetulan saya lagi sama Ligong di Bali. Dia lagi yang ini latihannya namanya Inclined Chest Press. Nah jadi teman-teman ya, saya mau kasih tau dulu sebentar teman-teman sekalian. Jadi kalau kita latihan chest, salah satu yang mungkin kadang-kadang paling kecenderungan tendensi kita weak point itu banyaknya adanya di upper chest. Nah makanya kenapa keseringan orang latihannya header decline atau flat bench gitu. Nah kalau incline, tantangannya kadang-kadang selain berat dan juga gak menarik karena pada saat incline, angkatan kita biasanya jadi lebih ringan dibandingin berasaan gitu. Tapi kita akan kasih tips latihan incline ya teman-teman yang membedakan dari yang mungkin selama ini teman-teman bisa improve lagi ya. Kalau mau lihat ini, jadi benar-benar yang kena itu adalah chest bagian atasnya. Nah jadi saya pegang chest bagian atasnya, nah disini saya bisa ngerasain benar-benar kalau belikung latihan, ini otot chestnya berasa benar ya, kita bisa langsung merasain nih disini, benar-benar berasa. Nah kenapa? Karena dilihat disini posisinya dia jatuhnya benar-benar di posisi di dada bagian atas nih teman-teman. Lihat, kameranya kelihatan gak dari situ? Ya? Lihatannya nih disini, jadi lurus disini. Jadi problemnya orang kadang-kadang dia taruhnya disini. Nah tapi sama belikung ditaruh di atas. Kedua, nah kita lihat dari sisi tempat duduknya. Boleh berdiri dulu belikung. Nah lihat nih tempat duduknya nih teman-teman. Ini, kalau kita lihat, nah kalau ini, ini kan segera menderajat kan? Nah kalau kita lakukan cincline, kita lakuin ya. Ini kita taruh di 30 derajat, kalau bisa. Karena kalau di 45 derajat bagus, gak apa-apa juga. Cuma bahu, sebagai secondary muscle yang terlibat atau otot kedua yang terlibat, dia akan partisipasinya agak sedikit dari banyak. Jadi kena bahu juga, kena chest juga. Tapi kalau benar-benar di 30, kecendungannya pasti akan kenanya di chest. Oke teman-teman sekalian ya. Saya lakukan. Jadi sama, jadi pegangannya teman-teman lihat di sini. Pegangannya jangan terlalu pendek di sini. Jangan terlalu lebar juga. Di sini biasanya, coba lihat di kameranya, lihat ada garis ini. Kenihatan gak garis ini? Kenihatan ya. Nah ini garis ini, kita boleh pegang di sininya boleh. Ya ini garisnya. Jadi di sini posisinya. Kebetulan ligung sama saya, ini hampir sama di 180-an lebih. Pas di sini. Nah, engage kapulanya, atau shoulder blades-nya. Baru kirimnya. Dorong atas lagi. Kirimnya. Flex at the top of the movement. Slow on the way down. Slide the bend. Gak perlu harus sampai habis, slide the bend. Mau habis boleh aja, cuma yang kerja dari sini ke sini tricep. Nah ini baru si chest-nya. Habisin di bawah, beli go. Paham ya teman-teman ya. Jadi, di sini salah satu yang mungkin kalau buat pemula menyenangkan waktu melakukan aktivitas incline, kadang-kadang kalau pakai freeways agak susah ya. Kita pakai smith machine, teman-teman sih dia tinggalkan lain. Kuncinya adalah selalu bagi kunci ya. Buka, turunin bakunya. Tegap, baru dorong. Pada saat itu, maka yang kerja adalah si otak. Chest-nya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, teman-teman bisa lakukan berbagai hal. Bisa shoulder press, bisa squat, bisa ditaruh ini bisa di bawah. Teman-teman lakukan gerakan yang namanya dendes. Atau teman-teman lakukan gerakan sweet machine dengan menggunakan yang namanya barbell ropes. Nah juga bisa lakukan. Nanti di video-video lain teman-teman kita lakukannya sebagai gerakan yang menggunakan smith machine. Secara umum, saya cuma mau bilang bahwa priority training principle, latihan bahu bagaimana latihan chest, boleh fokus ke incline sebagai latihan pertama. Untuk apa, turunin? Untuk supaya, kan itu kan weak point kita. Benar. Yang lainnya kan kita lebih kuat. Nah tapi weak point, kita harus gaulukan. Di awal latihan, pada saat dimana tenaga kita paling besar. Nah pada saat itulah, makanya kenapa memungkinkan mengatakannya lebih berat lagi. Dan juga lebih fokus. Jadi weak point ga ditinggalkan. Makanya kenapa disebut dengan namanya memprioritaskan, prinsip memprioritaskan latihan. Jadi priority training principle. Biasanya priority training principle, Relate-nya ke apa? Relate-nya ke weak point, atau relate-nya juga bisa ke strong point. Dimana beli gue misalnya suka satu jenis gerakan latihan yang memungkinkan kita untuk mengangkat beban paling berat. Dimana kita butuh tenaga paling banyak. Misalnya, oh saya mau squat. Squat adalah my best exercise. Bread and butter. Atau misalnya leg press. Atau misalnya deadlift. Atau misalnya, misalnya misalnya, apalagi by circle gitu. Nah jadi, di awal saya mau kesana dulu. Karena tenaga saya masih gede, saya lakukan isi duluan. Nah itu namanya priority training principle. Tapi, weak point saya mau diluanin. Karena weak point selalu yang terjadi adalah batu. Yang terjadi weak point selalu ditaruh di bakal. Benar gak? Benar banget. Nanti udah capek, bakal latihan the peace. Udah capek, iya deh baru latihan itu. Nah jadi weak pointnya akan stay weak. Nah, how to overcome the weak point kita adalah dengan mendahulukan si weak point tadi. Di awal latihan kita pada saat tenaga kita akan besar. Priority to invincible. Pelikungnya di shoot dong, biar orang lihat. Dari kamera situ, Pak. Oh, bro. Dekatnya dari kamera. Oke, teman-teman tersebut di sini. Oke, thank you. Ya, makasih juga. Sangat-saman. Teman-teman sekalian, terima kasih. Sudah bersama kita di sini. Belumnya kita lagi di Bali, di Raja Tis Bali. Di Raja Tis Bali. Jadi teman-teman, teman-teman, teman-teman main di sini. Ya, nanti kita kembali dengan di episode berikutnya. Thank you. Thanks, Tiki. Ya, thanks. Sub indo by broth3rmax